Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Koko Kiki di belajar viola bareng Koko Kiki kali ini gue mau ngelanjutin sharing tentang double stop yang kemarin itu jarak 6 ya kita coba sekarang dari berarti yang belum ada 3, 4, 5 7 kita coba dari yang 4 dulu itu namanya core ini sama kita coba satu-satu dulu ya, kayak kemarin berarti dimulainya ini kita pakai scale G berarti dimulainya nada A dulu A dengan D jadi satu dan lost selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman bisa agak lancar ingat posisinya berarti kan ini yang tadi A ke D B berarti ke E C berarti ke V D ke G posisinya sama precis kayak gitu kalau misalkan udah lancar boleh teman-teman agak cepat setelah teman-teman coba baru lebih baiknya sih pakai metronomnya jadi kayak ketekan biar rata terus setelah lancar baru digesek 2 begitu berarti A dengan D B dengan E B dengan D tahapannya seperti itu dimulai dari latihan gesek satu-satu terus dilanjutin mungkin kalau misalkan agak kesulitan teman-teman bisa lebih sering lagi dihapal aja posisinya karena kan memang agak tanggung ya posisinya tapi lama-lama lama-lama pasti bisa Oke kita coba ke yang jarak interval tiga kita coba antara jarak interval tiga berarti mulainya di nada B dulu B sama D terus C dengan ya kita Nah setelah bisa Teman-teman di Agak Dilancarin Bisa lebih cepat Jangan kasih ketokan Berikutnya Digesek Dua dada Dua dada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum wr. wb ato selamat menikmati